Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernah gak sih teman-teman bertanya, kurang lebih seperti ini Atom helium itu punya 2 proton, tapi dia juga punya 2 neutron Kemudian nitrogen dan oksigen, dia juga punya jumlah neutron yang sama seperti jumlah protonnya Nah, tapi kenapa untuk atom hidrogen yang punya 1 proton, dia gak punya neutron? Dan kenapa juga untuk atom-atom berat seperti uranium, thorium, dan lain-lain Itu punya jumlah neutron yang jauh lebih besar daripada jumlah protonnya Bahkan sampai 1,5 kali lipat Di video kelima dari seri Fisika Subatomic ini, bersama saya Yudi, kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu Melalui pembahasan tentang Gaya Nuklir Kuat Residual Seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, proton dan neutron bisa berdiri sendiri Karena mempunyai muatan warna colorless Tapi alam semesta ini gak akan terbentuk kalau proton dan neutron gak dikemas menjadi nukleus Maka sang maha pencipta mengirimkan yang namanya Gaya Nuklir Kuat Residual Gaya ini diberi tugas untuk memperkenalkan neutron pada proton Setelah mereka akrab dalam satu komunitas partikel, maka terbentuklah inti atom Jenis atom yang nantinya terbentuk tergantung dari jumlah protonnya Jumlah neutron hanya berpengaruh pada masa dan variasi isotop yang terbentuk nantinya Pertama yang harus kita ketahui adalah, partikel kuat dan anti-kuat bisa berubah menjadi gluon Sebagai contoh, kuat bermuatan warna red dengan anti-kuat bermuatan warna anti-blue Keduanya bisa bersatu untuk menjadi gluon bermuatan warna red anti-blue Dan sebaliknya, gluon bisa dipecah menjadi dua buah partikel kuat Kalau dilihat dari masanya, cukup aneh kan? Dua buah partikel yang mempunyai masa, bersatu menjadi partikel yang masanya nol Secara fisika klasik, jelas melanggar hukum kekekalan masa Tapi ingat, gluon ini membawa energi Masa kuat terkonversi menjadi energi gluon Ketika gluon terpecah, maka akan kembali menjadi masa Secara fisika kuantum, proses ini pernahung di bawah hukum kesetaraan masa energi Nah, setelah tahu konsep ini, sekarang kita lihat bagaimana proton dan neutron saling bertukar mesen Kita punya neutron di sebelah kiri dan proton di sebelah kanan Proses pertama, kuat bermuatan warna green memancarkan gluon bermuatan warna green anti-blue Jadi, kuatnya berubah muatan warna menjadi blue Gluon ini terpecah menjadi up-kuat green dan anti-up-kuat anti-blue Anti-up-kuatnya bersatu dengan down-kuat yang bermuatan warna blue membentuk mesen Karena isinya down-kuat dan anti-up-kuat, maka jenis mesennya adalah P-mesen Posisi kuat blue digantikan oleh kuat green yang baru terbentuk dari gluon Nah, sekarang terlihat bahwa down-kuat pada neutron tinggal 1 Sementara up-kuatnya menjadi 2 Maka partikel ini bukan lagi neutron, tetapi berubah menjadi proton P-mesen akan bergerak menuju proton yang di sebelah kanan Sesampainya di sana, mesen akan terpecah Down-kuat warna blue akan menggantikan posisi kuat warna red Kuat warna red sendiri akan bergabung dengan anti-kuat warna anti-blue Membentuk gluon red anti-blue Gluon ini akan diserap oleh kuat warna blue Sehingga terjadi perubahan muatan warna menjadi red Kita lihat komposisi akhir dari hadron ini 2 buah down-kuat dan 1 buah up-kuat Maka hadron ini sekarang berubah menjadi neutron Hal serupa juga terjadi pada arah sebaliknya Hadron sebelah kanan akan menghasilkan mesen Yang akan diterima oleh hadron sebelah kiri Pertukaran mesen ini akan berakibat 2 hadron akan saling berikatan dengan sangat kuat Sekarang kita lihat bagaimana diagram Feynman Dari gaya nuklir kuat residual ini Secara lengkap diagramnya akan berbentuk seperti ini Di sisi kiri neutron menjadi proton Di sisi kanan proton menjadi neutron Di tengah terbentuk mesen Yang berpindah dari kiri ke kanan Dan juga dari kanan ke kiri Diagram ini bisa kita sederhanakan lagi Menjadi seperti ini Pertukaran mesen yang mengakibatkan Pertukaran peran neutron dan proton Jadi ketika berada di dalam inti atom Proton gak selamanya proton Dan neutron juga gak selamanya neutron Mereka kadang saling bertukar peran Ada kalanya jadi proton Dan ada kalanya jadi neutron Apakah setiap pertukaran mesen ini Akan mengakibatkan pertukaran peran Antara proton dan neutron Enggak guys Ini contohnya Ini adalah contoh pertukaran mesen Yang gak merubah komposisi kuat valensi Dari masing-masing hadron Dalam interaksi gaya nuklir kuat residual ini Neutron punya peranan penting guys Karena proton Gak bisa saling bertukar mesen Dengan sesama proton Yang ada Kalau proton ketuk proton Itu saling tolak menolak Akibat adanya Gaya elektromagnetik Jangan lupa bahwa gaya elektromagnetik ini Jangkauannya adalah tak hingga guys Dari proton A ke proton B Pada gambar ini misalnya Itu masih dalam jangkauan Sementara gaya nuklir kuat itu Jangkauannya sangat-sangat pendek Hanya terjadi antara proton Dengan neutron tetangga terdekat saja Dengan neutron yang sedikit agak jauh Gayanya udah gak bekerja lagi guys Makanya semakin banyak proton Akan dibutuhkan semakin banyak neutron tetangga terdekat Itulah kenapa untuk atom berat Jumlah neutronnya harus jauh melebihi proton Karena gaya elektromagnetiknya sangat-sangat besar Jadi untuk mengimbangi dibutuhkan banyak neutron Untuk saling bertukar mesen dengan proton Kita lihat diagram nuklida Sumbu X adalah jumlah neutron Sumbu Y adalah jumlah proton Garis lurus ini menunjukkan garis jumlah proton Sama dengan jumlah neutron Yang terjadi di alam semesta adalah sebagai berikut Titik warna coklat tua menunjukkan isotop atom yang paling stabil Dari diagram ini jelas terlihat Bahwa atom dengan jumlah proton di atas 20 Jumlah neutronnya mulai lebih banyak dari jumlah protonnya Pertanyaan tentang hidrogen pun akhirnya bisa terjawab Kenapa hidrogen gak punya neutron Karena protonnya cuma ada satu Artinya di dalam inti atom hidrogen Gak ada gaya tolak-menolak antar proton Jadi di dalam inti atom hidrogen Juga gak perlu ada gaya nuklir kuat residual Dan gak butuh neutron Karena kita tahu neutron adalah media untuk saling bertukar mesen Agar sesama proton gak saling tolak-menolak Gak butuh neutron bukan berarti gak ada hidrogen yang punya neutron Ada tapi sedikit Yuk kita kenalan sama isotop hidrogen Yang paling stabil namanya protium Ini hidrogen yang paling banyak di alam semesta Yang kedua doiterium Terdiri dari satu proton dan satu neutron Kemudian yang ketiga tritium Satu proton dan dua neutron Keberadaan protium atau hidrogen reguler Mencapai 99,9885% Doiterium hanya 0,0115% Sedangkan tritium hanya seper 10 pangkat 18 Dan gak stabil Akan mengalami peluruhan beta Salah satu neutronnya akan berubah menjadi proton Sehingga hasil akhirnya adalah helium 3 Jangan lupa ikuti terus seri fisika subatomik Di pertemuan mendatang Insya Allah kita akan membahas tentang gaya nuklir lemah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh